Halo sobat-sobatku dimana saja berada Selamat datang di channel ini Channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga Honorer Pada kesempatan kali ini kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian Semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu Dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Pada video kali ini kembali admin ingin berbagi informasi Terkait hasil seleksi P3K teknis Yakni bakal ada kejutan seleksi P3K 2022 Diterapkan sistem ranking Nah mari sobat-sobat sekalian simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh Agar rekan-rekan tidak gagal paham Dan rekan-rekan dapat menerima informasi ini secara utuh Namun sebelum admin melanjutkannya admin berharap dukungan dari sobat-sobat sekalian untuk channel ini lewat subscribe dan juga nyalakan loncengnya Ada kejutan apa dalam seleksi P3K 2022 yang masih berlangsung? Temukan jawabannya dalam dialog interaktif hanya di ofisial Youtube Teman-teman sekalian hari ini saya baru bertemu dengan teman-teman BKN Bersama tim dari Kemampan RD Setelah saya banyak sekali mendapatkan masukan baik lewat media sosial maupun langsung kepada saya Terkait dengan P3K yang seleksi ikut di P3K Karena itu saya minta dilakukan reformulasi baik terkait P3K maupun terhadap instansi-instansi pembinaan yang merumuskan soal-soal bagi ujian teman-teman P3K Atas syarat Pak Menteri BKN akan melakukan pertama simulasi untuk melihat seberapa jauh afirmasi-afirmasi itu bisa dilakukan Afirmasi itu terutama untuk passing grade dan juga untuk banyak permintaan tentang afirmasi tentang masa kerja Dari mereka honorer itu yang sedang kami melakukan simulasi Nanti kalau hasilnya sudah ada kami akan satu-dua tahun pria untuk bisa jadikan kebijakan dari teman-teman Jadi teman-teman saya setelah mendengar dari banyak sekali masukan kepada kami Kami sedang minta sekali lagi BKN dan tim bersama teman-teman untuk membuat formulasi-formulasi dan beberapa skenario yang nanti akan kami pelajari Dan pada waktunya nanti akan kami ambil keputusan yang terbaik secara bersama-sama Ya BKN mengundang para pelamar P3K 2022 untuk mengikuti dialog interaktif yang dijadwalkan pada Jumat 5 Mei 2023 pukul 13.30 WIB hari ini Sejumlah netizen yang diduga merupakan peserta seleksi P3K 2022 langsung menyampaikan harapan kejutan yang dimaksud ialah penerapan sistem perangkingan Sistem ranking atau peringkat ini diharapkan bisa diterapkan untuk mengisi banyak formasi Semoga kebijakan perangkingan diterapkan karena untuk saat ini kebijakan inilah yang terbaik Tulis Luyu menanggapi kalimat yang diunggah admin akun BKN di Twitter Harapan yang sama disampaikan David Rahman yang menulis kalimat semoga ada kebijakan perangkingan Sama halnya dengan CPNS 2018 kemarin karena banyak yang gugur masal Yang paling bijak dalam masalah P3K teknis saat ini adalah melalui perangkingan tulis Mahmud Kalimat berbeda disampaikan Niki Mira bagi yang lulus PG tapi tidak keterima karena kuota formasi yang minim Bismillah semoga ada kebijakan perangkingan meningkat mengingat banyak formasi kosong tulis Rizwan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!